Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat sahabat online ku Dimanapun kalian berada Cuaca pagi kali ini tuh hujan Tidak baik-baik sayang Karena BMKG bilang hari ini Bakalan ada badai ya Dan hari ini tuh sudah mulai turun hujan Masih gelap kulitah Ya disini masih jam 6 pagi Tapi aku mau berpuru kebab Makanan kesukaan aku Yang ada di 7-11 Aku mau borong kebab chickennya disana Yuk temenin aku Ke 7-11 untuk memborong Kebab kesukaan aku Tapi kita harus jalan dulu ya Karena ini lumayan lah ya Cuma jalan 5 menit aja Gak jauh jauh banget juga Walaupun hujan aku masih tetap bersemangat ya Disini aku juga pakai payung Gak lupa ya Karena kalau gak pakai payung Takutnya kebasahan Dan itu dia 7-11 nya Udah sampai di depannya 7-11 ini bukannya 24 jam Jadi kalian mau datang kapan aja juga Boleh Karena 7-11 di Taiwan itu bukannya 24 jam Aku buru-buru aja langsung masuk ke dalam Karena aku takut kehabisan kebab kesukaan aku Karena kebab ini tuh laris banget Dan ini dia Alhamdulillah ya Aku masih dapet kebabnya Tuh ya Kebabnya tinggal 2 Cuma gak apa-apa ya Langsung aja aku ambil semua Terus aku bayar deh di kasir Setelah aku bayar ke kasir Langsung aja aku cus Buru-buru pulang ke rumah Ini dia Aku pakaiin plastik Karena disini hujan Ini dia Aku udah sampai di rumah aja ya Dan ini dia kebab yang aku beli Di 7-11 tadi Tuh bentukannya seperti ini ya Aku udah sering banget beli kebab ini Karena bener-bener rasanya tuh enak banget sih Menurut aku ya Dan dia juga Ayam ya Tuh kalian lihat sendiri Ada tulisannya Chicken Dan persis banget Di dalamnya tuh isiannya Seperti yang ada di gambar Ada ayam Ada daun selada Dan ada Irisan Keju sedikit Mayonnaise Serta di dalamnya ada Tomat ya Pokoknya persis banget Seperti yang ada di gambar Ini tuh tadi Aku beli Dengan harganya Itu Tuh Harganya ada disini ya 69 NT Berarti sekitar 34.500 rupiah Tuh Tadi aku belinya Dua ya Satu buat aku Dan satu nanti Buat kakek aku Jadi Tadi itu Aku menghabiskan Totalnya itu Nih 138 NT 138 NT Berarti sekitar 69.000 rupiah Jadi aku dapetnya itu Dua Dan kebabnya ini tuh Bener-bener enak banget sih Aku udah sering banget ya Beli berkali-kali Dan gak bosen-bosen Sebenernya sih Variannya itu Banyak banget ya Ada juga yang telur Cuma Aku tuh lebih seneng Yang isinya itu Daging ayam Repus Seperti ini Dan ini juga Cocok banget Buat kalian Yang lagi Diet ya Tuh Karena dia tuh Ayamnya tuh Direpus Nggak digoreng Nggak digoreng Rasa juga Bener-bener Enak banget Cocok banget Buat ide sarapan Karena aku udah lapar Jadi langsung aja Aku mau market chip Ya Sapa Taida Aku tuh Kalau ngeliat Makanan enak Itu suka Nggak sabaran Bahkan ini tuh Aku baru selesai mandi Belum juga Sisi rantap Ya Aku gak sabar Pengen makan Kebab kesukaan aku Jadi langsung Aku buka aja Dan cara bukain Bener-bener mudah Dan gampang banget Tinggal ditarik aja Di bagian plastiknya Terus dikeluarin deh Kebabnya Jadi kebap itu Bentuknya seperti ini Tuh Lucu banget kan Tuh Aku udah gak sabar Untuk menikmati Kebab kesukaan aku Mari kita icip Mari kita icip Gila sih Sumpah Enak banget Tuh Kulit kebabnya Bener-bener Lembut banget Juicy banget Di dalamnya itu Ada sayur selada Ada ayam Dan juga Ada mayones Ada tomat Terus juga Dia ada Potongan keju Creamy Dari keju Dan mayonasnya Itu bener-bener Enak banget Sumpah Kalian pasti Ketagihan Dan kulit kebab Itu bener-bener Lembut banget Tuh Isiannya bener-bener Melimpah Ini orang Jualan apa Sodakoh ya Gila Sumpah Ini tuh Enak banget Ayamnya juga Empuk Enak Bumbunya Rempah-rempahnya Juga berasa Terus rasanya Juga ada Bubuk ladanya Ditaburin di ayamnya Jadi bener-bener Enak Wangi Isiannya juga Banyak Topping melimpah Sayurnya juga Bener-bener Fresh banget Menurut aku Sumpah Ini tuh Enak banget Apalagi kalo misalnya Kalian kerja di Taiwan Cus Cobain Buruan Beli Di 7-11 Karena rasanya tuh Bener-bener Enak banget Aku aja tuh Sampai ketagihan Dijamin deh Pasti kalian itu Mau 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 Lagi Bener-bener Rasanya tuh Seenak Itu Kalian juga Pasti tau Doang Kalo misalnya Perempuan Menikmati makanan Sambil Geleng-geleng Kepala Itu rasanya Udah Pasti Apa Enak Banget Tuh Gila Sumpah Gila Sumpah Enak Banget Aku aja Sambil Ngedit Sambil Ngelet Lagi Karena Apa Karena Rasanya Itu Bener-bener Super 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 Enak Banget Dengan Harga 69 NT Bisa Dapetin Makanan Seenak Ini Gak Bener Worthy Banget Menurut Aku Tuh Gila Bener-bener Aku makan Sampai Lahap Banget Tuh Enak Banget Sumpah Enak Enak Banget Topping Melimpah Kulitnya Enak Empuk Gak Keras Sama Sekali Bener-bener Seenak Itu Kalian Juga Lihat Sendirikan Aku Makannya Hab 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 Lahap Banget Ya Siapa Tidak Ini Suapan Terakhir Gila Sumpah Ini Enak Banget Tuh Aku Mau Makan Lagi Yang Suapan Terakhir Gila Rasanya Bener-bener Enak Banget Sumpah Bener-bener Nikmat Luar Biasa Aku Sampai Joget Joget Gak Jelas Kayak Gini Dan Ini Dia Kebab Kesukaan Aku Udah Abis Dan Ini Dia Bungkusnya Seperti Itu Ya Kalau Misalnya Kalian Mau Beli Di 7-11 Tuh Kalian Boleh SS Screenshot Dan Jangan Lupa Dicoba Buah Sahabat Aida Yang Ada Di Taiwan